Video yang lo tonton ini dipersembahkan oleh 1%, sekolah kehidupan terbesar di Indonesia. 1% memiliki berbagai layanan yang sudah membantu ribuan orang mencapai hidup seutuhnya. Buat informasi lebih lanjut, lo bisa cek link yang tercantum pada description box. Akhir kata, selamat menonton! Pernah nggak lo berantem sama pasangan lo dan marah banget, terus saking marahnya lo berhenti di situ dan mutusin buat ngediemin mereka? Biar mereka tau rasa lah, gitu. Atau mungkin sekarang lo ada di posisi orang yang didiemin sama pasangan lo, sama ortu lo, atau sama temen lo, gitu. Karena lo melakukan kesalahan ke mereka. Kalau lo relate sama apa yang barusan gue bilang, berarti lo pernah ngalamin apa yang gue sebut sebagai silent treatment. Di video kali ini, gue bakalan ngejelasin nih, sebenernya kenapa sih orang itu ngelakuin silent treatment ke orang lain? Dan kalau kita ngasih silent treatment, ya terus kenapa? Nah, buat lo yang ngerasa video ini buat lo, atau lo yang ngerasa seseorang dalam hidup lo ngelakuin ini, lo tonton sampai akhir, sampai habis, supaya lo bisa dapet insight dan juga tips-tips buat ngatasinnya. Silent treatment adalah ketika lo ngediemin orang lain dengan maksud ngehukum mereka, karena mereka ngelakuin sesuatu yang nggak sesuai sama mau lo. Tapi sebenernya, kenapa sih lo bisa terdorong untuk ngelakuin silent treatment? Well, kalau ngomongin soal alasan, pasti banyak lah ya. Apalagi kalau kita berbicara soal perilaku dan aspek psikologis. Pasti akan ada banyak faktor di belakang sebuah perilaku yang memang bisa jadi nggak bisa kita ketahui semuanya juga. Tapi, dari riset yang gue temuin, ada nih beberapa hal yang bisa jadi faktor utama kenapa sih orang ngelakuin silent treatment. Yang pertama, silent treatment itu kerasa lebih mudah daripada berargumen sama orangnya gitu. Mungkin buat lo, silent treatment terlihat sebagai salah satu alat yang ideal untuk bikin pasangan lo ngerasa negatif atau bikin pasangan lo dalam tanda ketip tau rasa. Ya karena dampaknya langsung kena ke mereka tanpa lo harus ngomong gitu atau bahkan tanpa lo natap mata mereka. Tapi, sebenarnya selama intensi lo tetap untuk ngebuat mereka ngerasa buruk, hal ini nggak menempatkan lo di posisi yang lebih baik. Malah bisa jadi dampaknya negatif. Karena, karena apa? Ya jelas, masalahnya nggak selesai kan? Nah, itu alasan pertama. Silent treatment itu lebih mudah daripada berargumen. Jauh banget lebih mudah. Alasan yang kedua, kenapa orang ngelakuin silent treatment adalah bisa jadi mereka itu nggak dapet contoh cara berkomunikasi yang baik sejak kecil gitu. Misal, karena silent treatment kan nggak terjadi di antara pasangan doang, tapi juga bisa antara lo sama orang tua, sama temen, atau sama orang terdekat lainnya. Coba deh inget-inget, pernah nggak orang tua lo ngediemin lo, bahkan ketika lo nangis pun mereka tetap diem gitu? Atau pernah nggak temen main lo pura-pura nganggep lo nggak ada gitu? Bahkan setelah lo udah minta maaf berkali-kali? Ada nggak sih orang di sekitar lo yang sengaja ngediemin lo sampai lo ngelakuin apa yang mereka mau? Well, pengalaman ini bisa jadi hal yang menyakitkan dan ya berdampak ke kita juga sih. Apalagi kalau orang yang ngelakuin ini adalah orang yang seharusnya menjadi tempat lo merasa aman. Dan lebih penting lagi, ini mungkin bikin lo ngerasa kalau silent treatment itu adalah hal yang dilakuin oleh semua orang. Padahal nggak gitu juga gitu. Ada banyak orang yang bisa nyelesaikan masalah tanpa silent treatment. Dan lo juga bisa menjadi bagian dari mereka dengan memutus rantai ini di lo gitu ya. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga adalah silent treatment dan biasanya dipakai ketika seseorang punya kecenderungan narsistik yang cukup tinggi. Sebenernya, orang yang cenderung narsis adalah orang yang harga dirinya sensitif. Jadinya mereka cukup butuh perhatian dan kekeguman yang berlebih untuk ngerasa aman. Terus kenapa sih hal ini berhubungan sama silent treatment? Well, ketika orang ngelakuin silent treatment, biasanya ya lawan bicara atau pasangan mereka akan memberi mereka perhatian lebih dan rela ngelakuin apa aja yang mereka mau. Hal ini menempatkan mereka di posisi yang punya kontrol. Dan buat orang yang narsis berada di posisi yang tinggi adalah hal yang memuaskan. Nah, itu alasan-alasannya dan ya balik lagi ya, alasan ini bisa multifaktor bukan cuma itu doang dan bisa juga karena alasan lain. Tapi pertanyaan terbesarnya adalah gimana sih cara beralih dari silent treatment? Jawabannya sederhana dan hampir kebalikannya dari silent treatment yaitu ya komunikasikan. Komunikasikan kebutuhan lo secara asertif. Jadi lakukanlah komunikasi asertif. Komunikasi asertif artinya adalah komunikasi yang tidak pasif maupun tidak agresif juga. Jadi, nggak pasif alias nggak diem-diem aja ketika kita ngerasa ada yang salah dan nggak agresif alias kita nggak jadi marah-marah juga. Tapi kita menyampaikan hal yang kita pengen ke orang lain dengan baik dan mempertimbangkan perasaan mereka. Ingat ya, sesusah apapun rasanya untuk ngomong, kalau lo ngerasa kepuasan hubungan lo berharga dan penting buat lo, komunikasi asertif bukan cuma hal yang baik untuk lo lakukan. Tapi ini adalah hal yang lo butuhkan, bener-bener lo butuh. Dengan komunikasi yang asertif, lo punya cara untuk ngomongin kebutuhan lo tanpa bikin siapapun ngerasa kayak nggak enak. Tapi mungkin lo bertanya-tanya, gimana sih sebenarnya beralih ke komunikasi asertif? Gimana caranya biar nggak diem atau nggak marah-marah? Setelah, atau misalnya, lo udah kebiasaan nih ngelakuin silent treatment, terus lo bingung gimana caranya? Nah, buat ngatasin itu, gue punya nih beberapa tips-triks praktis buat komunikasi asertif yang bisa langsung lo praktekin. Pertama, lo bisa coba jujur aja. Coba untuk jujur ya, komunikasi asertif kan tujuannya bikin lawan bicara tahu tentang masalah lo. Tapi akan susah mau nyelesain masalah kalau lo nggak jujur. Kalau lo ngerasa kewalahan dan pengen ngediemin mereka, coba berhenti dulu dan komunikasiin ke mereka apa yang lo pikirin. Ingat lawan bicara itu, meskipun mereka pasangan kita, sahabat kita, atau teman kita yang deket banget. Mereka itu bukan dukun. Artinya, biar mereka tahu, ya harus lo kasih tahu gitu dengan jelas. Kalau lo ada di sisi yang dikasih silent treatment, daripada lo ikut ngambah ke mereka dan bikin mereka nambah pengen ngehindarin lo, cobalah untuk komunikasikan dengan baik kalau lo pengen berdialog dengan mereka. Dan bahwa lo bersedia untuk ngobrol dengan tenang. Kedua, di komunikasinya lo bisa fokus ke hal yang lo butuhkan. Inti dari komunikasi asertif adalah biar orang yang bermasalah dengan lo, tahu bahwa lo itu sebenarnya butuhnya apa. Ketika ngomongin kebutuhan, coba pilih kata yang fokus ke apa yang lo rasain, bukan ke kekurangan pasangan lo. Komunikasi asertif bukan tentang nunjukin pasangan lo salah di ini atau itu, tapi tentang gimana lo bisa ngebantu mereka untuk tahu apa yang lo rasain. Daripada lo bilang, lo egois banget sih karena A, B, C, D gitu. Lo bisa ubah approach-nya, ubah pendekatannya dengan bilang, gue ngerasa kecewa nih karena lo gini-gini. Nah ya, dengan gitu orang yang lo ajak ngomong itu gak keburu defensif karena ngerasa diserang, dan bisa dengan lebih baik mencoba menyelesaikan masalah. Yang ketiga, coba belajar untuk terima kalau gak semua hal harus sesuai sama mau lo. Nah, kalau misalnya lo udah nyampein kebutuhan lo secara asertif, tapi lo gak dapet apa yang lo mau, coba lo tanya ke diri lo sendiri. Apakah kebutuhan lo itu membuat orang lain mengorbankan perasaan mereka atau enggak? Kalau iya, yaudah mungkin perlu diterima aja, karena kebutuhan lo juga ya pastinya harus menghargai perasaan lawan bicara yang lo komunikasikan. Untuk lo yang justru sering dapet silent treatment, komunikasi asertif dalam hubungan juga penting untuk lo lakukan dengan tujuan yang sama. Biar orang lain tau akan kebutuhan lo. Sekarang, mungkin pertanyaan lo adalah, gimana nih kalau gue udah berupaya komunikasi asertif, tapi tetep aja nih pasangan kita, temen kita, sahabat kita, orang tua kita, masih aja ngasih silent treatment. Well, setidaknya disini lo tau satu hal, bahwa mereka tau apa yang lo rasain, dan mereka juga mungkin sadar bahwa tindakan mereka nyakitin lo. Tapi ya tetep aja dilakuin. Nah, apakah menurut lo hubungan seperti ini patut dipertahankan? Mungkin awalnya kerasa berat buat mutusin hubungan atau break sejenak dari hubungan itu. Tapi inget bahwa ketika lo melepas sesuatu yang ngebebanin lo, lo akan terbuka ke hal-hal yang mungkin selama ini gak lo sadarin. Karena mungkin selama ini ya lo sibuk musingin hubungan, ya bisa jadi mungkin lo bakal menemukan hobi baru atau apapun itulah intinya. Makanya ada baiknya ya lo juga belajar untuk meninggalkan. Kalau misalnya lo ngerasa gak nyaman dalam hubungan ini, apalagi untuk waktu yang sangat amat lama. Nah, kalau lo mau belajar lebih mantap lagi nih, lebih jauh lagi tentang komunikasi asertif, 1% ngadain webinar yang persis sama bahasannya, yaitu tentang komunikasi asertif, nyatakan perasaanmu dengan jujur. Webinar yang akan berlangsung tanggal 2 Agustus ini, bakalan ada 2 sesi tentang komunikasi asertif. Dan akan ada banyak tips untuk menerapkannya, ini bakal dibawain sama psikolog 1%, yaitu Kak Hani Kumala, dan juga gue, Evan, sebagai founder, mentor, dan CEO dari 1%. Apa aja layanan yang bakal lo dapetin, ya tentunya lo bisa ngobrol langsung sama materi, dapet psikotest di awal sesi, supaya bisa ngebantu lo mengenali tipe komunikasi lo, dan di akhir sesi, lo juga bakalan dapet tugas berupa worksheet, yang bisa ngasih tips trik praktis, yang akan menunjang pembelajaran komunikasi asertif lo, supaya lo bisa langsung praktekin materinya. Nah, kalau lo tertarik, lo bisa klik link yang ada di description box atau di comment section yang udah gue pin. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat buat lo dan bisa ngebantu lo mengembangkan diri, seenggaknya 1% setiap harinya. Supaya apa? Ya supaya lo bisa hidup seutuhnya. Akhir kata, gue Evan dari 1%, sampai jumpa di webinar komunikasi asertif. Oke? Thanks!